Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Guru Paranormal Pusaka memang akan selalu melekat di berbagai wilayah di seluruh dunia ini Apalagi di jaman dahulu manakala jaman perang berlangsung Sebuah pusaka akan menjadi andalan untuk melindungi diri Bahkan untuk menyerang musuh agar mendapatkan kemenangan Terlebih lagi di wilayah tanah Jawa di mana kebudayaan sangat berkembang pesat Pastinya pusaka Jawa kuno akan terus menjadi populer dan terus dilestarikan Ada sekitar 7 pusaka yang sangat melegenda di tanah Jawa ini Dalam kesempatan ini kami akan membahas selengkapnya untuk Anda Yuk simak selengkapnya Namun sebelumnya silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan Aktifkan like lonceng pada layar Anda Untuk mendapatkan update video dari channel ini Seputar ilmu spiritual dan supranatural Ada pun bagi Anda yang suka dengan video ini silakan klik tombol like 7 pusaka Jawa kuno paling melegenda dalam sejarah Yang pertama keris Kiai Carubuk Pusaka Jawa kuno ini merupakan milik Sunan Kalijaga Yaitu merupa keris bernama Kiai Carubuk Keris lu atau lekuk 17 ini dibuat oleh sahabat Sunan Kalijaga Ia bernama Empu Supamandagri Seorang pandai besi kenamaan dari Kerajaan Majapahit Saat pembuatannya, Konon Sunan Kalijaga hanya menyerahkan Bahan mentah berupa besi seukuran biji salak Dengan keterampilan dan kekuatan kenuragan yang dimiliki Empu Supamandagri, akhirnya keris tersebut dapat rampung di garap Kiai Carubuk ini ditempa dengan bara dari sumber api abadi merapen di Godong Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah Konon Empu Supamandagri membuat Kiai Carubuk ini bukan dengan alat pemukul Namun hanya menekan-nekan besi menggunakan jari tangannya Yang kedua keriskan jeng Kiai Ageng Kopek Keris ini merupakan pusaka Jawa kuno paling utama di lingkungan Keraton Yogyakarta Pusaka ini hanya dipegang oleh Sultan yang tengah bertahta di Keraton Yogyakarta Keriskan jeng Kiai Ageng Kopek ini Pralambang Sultan sebagai pemimpin rohani dan duniawi Yang ketiga tombak kanjeng Kiai Baruk Linting Pusaka ini juga berupa tombak bernama Kanjeng Kiai Baruk Linting Tombak sakti ini pernah dipergunakan seorang abdi dalam keraton bernama Kinayadharma Untuk menupas pemberontakan yang dipimpin Adipati Pati Pragula Selanjutnya Rompi Ontokusumo Benda ini merupakan sebuah kain berbentuk rompi Konon rompi ini merupakan peninggalan dari Nabi Muhammad Yang diwariskan secara turun-temurun dan sampailah ke tangan Sunan Kalijaga Ontokusumo didapatkan Sunan Kalijaga setelah ia khatam Al-Quran pada malam Jumat lagi Saat itu Sunan Kalijaga bersama wali lain tengah berkumpul di Masjid Akung Demang Dan tiba-tiba mendapati sepucuk surat yang berisi pesan Jika ia akan memperoleh hadiah berupa rompi terbuat dari kulit kambing peninggalan Nabi Muhammad Berikutnya Tongkat Kalimasada Sunan Kalijaga memiliki sebuah tongkat yang selalu setia menemani setiap pengembaraannya Dari tongkat ini banyak peristiwa di luar nalar terjadi Seperti terciptanya mata air maupun munculnya api dari dalam tanah Setelah benda pusaka tersebut ditancapkan ke bumi Konon tongkat warna hitam milik Sunan Kalijaga berasal dari kayu Kalimasada Pohon kayu Kalimasada ini berasal dari Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah Selanjutnya keris Kanjeng Kiai Joko Piturun Nah pusaka Jawa kuno ini berada pada urutan kedua dunia keris di lingkungan keraton Yogyakarta Kanjeng Kiai Joko Piturun akan diberikan kepada putra mahkota keraton Yogyakarta Disebut-sebut keris ini pernah dimiliki Sunan Kalijaga yang ditempa oleh pandai besi kenamaan di Kerajaan Demak Yang terakhir adalah tombak Kanjeng Kiai Pleret Kanjeng Kiai Pleret merupakan tombak milik Danang Sutowijoyo atau panembahan sinopati pendiri keraton Mataram Sekarang menjadi keraton Yogyakarta Konon Kanjeng Kiai Pleret ini merupakan sperma dari Syekh Maulana Magribi Saat itu Syekh Maulana Magribi tak sengaja melihat adik perempuan Sunan Kalijaga Rasa bulan yang tengah mandi di Sendang Beji Sperma Syekh Maulana Magribi kemudian menetes ke air sendang hingga akhirnya rasa bulan menjadi hamil Tetesan yang lainnya tiba-tiba mengeras dan kemudian berubah wujud menjadi sebuah mata tombak yang kemudian dinamai Kanjeng Kiai Pleret Itulah tujuh pusaka Jawa paling sakti dan paling melegenda sepanjang sejarah Tanah Jawa Semoga bermanfaat untuk Anda Nah bagi Anda yang ingin mendapatkan pusaka berhodam, pusaka bertuah dan berenergi spiritual serta supranatural Maka Anda bisa mendapatkannya dari Kang Mas Ruhan Beliau merupakan seorang pakar ilmu spiritual dan supranatural guru besar asosiasi para psikologi Nusantara Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung kunjungi website resmi beliau di www.kerisaji.com Atau www.bendagaib.com Atau silakan Anda bisa tanyakan selengkapnya pada Admin Kang Mas Ruhan di 082-223-338-771 Atau di 085-712-999-772 Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb